Beberapa bulan terakhir kita merasakan kenaikan harga beras. Ironisnya, kenaikan harga beras ini tidak dibarengi oleh kesejahteraan petani padi. Penetapan harga batas pembelian gabah dan beras di tingkat petani dinyatakan belum bersahabat dengan biaya budidaya petani. Harga beras meningkat beberapa bulan terakhir. Tercatat di pasaran, harga beras medium dan premium naik berkisar Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Kenaikan ini pun bertahan semenjak libur Natal Tahun Baru atau akhir tahun 2022 hingga dua pekan jelang Ramadan ini. Meski begitu, di tingkat petani, mereka mengaku justru pendapatannya berkurang. Pasalnya, di akhir Februari, Badan Pangan Nasional menetapkan pembelian harga gabah kering panen atau GKP berkisar Rp4.200 hingga Rp4.550 per kilogram. Kondisi ini pun dianggap petani masih jauh dibandingkan dengan biaya produksi. Secara global, bahwa ketahanan pangan adalah ketahanan negara kita. Ketika HPP-nya adalah Rp5.500, ini adalah yang paling rasional. Tapi kemarin, bahwa ini kripti teras untuk pemerintah dengan harga Rp4.550. Ini sekali lagi tidak menghargai peran petani. Jadi sekali lagi bahwa pemerintah harus benar-benar bijak untuk mengambil keputusan tadi. Lakuknya, ketika kita adalah diberi dengan harga yang murah, petani tidak mau lagi atau tidak terasa beras untuk melakukan budidaya petaninya. Akhirnya, impor beras menjadi beras. Di lain sisi, petani tak memiliki pilihan lain. Penjualan dalam waktu singkat sesudah panen merupakan kemutlakan. Perolehan hasil meskipun rendah, diperlukan untuk kelangsungan hidup ataupun kelanjutan usaha budidaya berikutnya. Mendengar permasalahan ini, Badan Pangan Nasional mencabut penentuan harga batas atas pembelian gabah atau beras per 7 Maret 2023. Saya mendorong bagaimana sebaiknya buluk itu juga mengarah ke gabah kering panen. Memang saat ini buluk masih terkendala ke arah infrastruktur lantai jemur. Nah, itu yang perlu dipikirkan apakah dari pihak pemerintah kabupaten untuk bisa mensupport itu atau apakah dari aspek buluknya sendiri yang mencoba bisa mengarah ke pembelian gabah kering panen. Ya, sebagai negara agraris, permasalahan tampungan hasil panen dengan harga yang menguntungkan petani masih menjadi pekerjaan besar. Termasuk juga pengelolaan dan pengelolaan hasil panen yang masih memiliki daya tahan rendah. Wida Subianto, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!